Yang pemirsa setelah dilaporkan oleh istrinya HD alias BJ, pelaku pelecehan terhadap adak sambungnya. Saat ini pelaku masih berkeliaran dan sempat pulang ke rupa sekaligus melakukan pengancaman. HD alias BJ adalah pelaku yang melecehkan adak sambungnya sendiri. Setelah dilaporkan ke Polresta Jambi oleh istrinya yang berinisial SS, HD alias BJ sempat kembali ke rupa aja dan melakukan pengancaman. Hal tersebut diungkapkan oleh warga setempat, Ari, pada Senin 1 Oktober 2024. Ari mengatakan, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, HD alias BJ datang ke rupa korban bersama satu temannya dengan membawa senjata berupa garukan sampah yang terbuat dari besi. Sempat terjadi pengancaman. Untungnya ada dua orang warga yang melihat kejadian ini dan melakukan pengejaran terhadap HD alias BJ. Saat pegejaran, sumpah terjadi adu jotos antara warga dan pelaku. Namun, pelaku berhasil melarikan diri. Atas kejadian ini, pihak korban sangat merasa terancam. Nah, itu dia datang sekitar jam 2 lewat lah. Nanti gue datang ke sini, dia bawa ini. Ya, kami terancam lah. Dia bawa ini, daripada kami kena ini, ya kami serang dia lah dulu kan gitu. Yang jelas, kami kan terancam lah. Dia sudah berani dia ke sini lagi gitu kan. Dia masih dicari istilahnya, baru dilaporkan kan. Baru datang ke sini lagi kan, untuk pengancaman dia bawa ini kan. Cepat kita kejar berarti bang? Kejar, pukul sempat. Dari pada kami yang kena ya kan, ya kami bela diri lah. Ada dia ngomong apa bang? Ada, mengancam dia. Apa dia bilang bang? Tunggu kamu ya, kata dia. Ke banyak warga atau ke abang? Pas itu, pas kami ngejar di belakang. Kami ngejar di belakang. Berapa orang bang abang ngejar? Bidu, kami ngejar. Bidu. Saya sama bapak kandungnya korban. Dia nunjuk ke belakang, tunggu kamu ya, awas kamu ya. Kalau menurut pengetahuan kita, berarti pelaku itu masih di sekitar sini bang, mau mantau? Masih berkeliaran sekarang, untuk saat ini sekarang masih ada keliaran di sini. Berarti kita harap ini pelaku ditangkap bang ya? Ya, harap kayak gitulah. Ya kan? Silahnya, ya tenang kan? Bang, untuk sehari-hari si pelaku ini, kayak mana untuk dengan warga sekitar? Kurang, kurang ini juga. Kurang berbawur dia? Kurang. Dia emang jarang di rumah atau gimana bang? Di rumah, di rumah lah. Cuman jarang duduk, jarang ngumpul dengan orang-orang. Jarang berbawur ya? Keri Zulkifli, Jek TV, Pelaporkan.